Intro 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 Cristiano Ronaldo mengungkap pelatih paling top yang pernah menanganinya Di sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, Ronaldo cukup sering berpindah klub Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan kini Al Nasser yang pernah merasakan tenaga Ronaldo Dalam catatan transfer market total ada 15 pelatih yang pernah menangani Ronaldo di level klub Sir Alex Ferguson menjadi pelatih yang paling banyak memberi kesempatan bermain untuk Ronaldo Saat di MU di bawah Ferguson, Ronaldo mampu mencatatkan 292 pertandingan di semua ajang Dia mampu mencatat sebanyak 118 gol dan 63 asis Di tangan Jose Mourinho, Ronaldo bermain 164 kali di Madrid Ada 168 gol dan 49 asis yang dikemas oleh pemain yang kini berusia 38 tahun itu Jumlah gol Ronaldo bersama Mourinho yang paling banyak dibandingkan pelatih lainnya Oleh karena itu wajar kalau Ronaldo menyebut Mourinho sebagai pelatih paling top yang pernah menangannya Saya akan menempatkan dia di posisi teratas Saya selalu mengatakan itu Saya sudah bermain untuk banyak pelatih hebat Tapi Jose Mourinho merupakan pemikir besar secara analitis Dia menjalani semuanya dengan sangat detail Kata Ronaldo dalam wawancaranya dengan niror Mourinho sendiri juga sering memberikan pujian pada Cristiano Ronaldo Menurutnya Ronaldo adalah pemain paling hebat yang pernah ia latih Ronaldo adalah pemain luar biasa Seperti Zinedine Zidane untuk Perancis Takkan ada yang lain Dia luar biasa Ia mesin gol Pungkaso Jose Mourinho Klub kasta kedua Liga Inggris Brunley meraih tiket promosi itu saat mengalahkan Middlesbrough Di Riverside Stadium dengan skor 2-1 Asli Berners membawa Brunley memimpin pada menit ke-12 sebelum disamakan penalti Kuba Akpom pada menit ke-48 Golkaner Roberts mematikan kemenangan Brunley di menit ke-66 The Clarence Kuku di puncak kelas main championship dengan 87 poin dari 39 pertandingan Dengan 7 laga tersisa Brunley ugul 19 angka dari Luton Town Yang diimbangi Millwall 0-0 beberapa jam sebelumnya Dan sudah bermain 40 kali Posisi ketiga hingga ke-6 akan melakukan playoff untuk menentukan 1 tiket tersisa Sementara posisi 2 besar akan langsung promosi ke Premier League Brunley cuma semusim berada di championship setelah terdegradasi di pekan terakhir Premier League musim lalu Penunjukan kompeni sebagai manajer di awal musim juga dipertanyakan Mengingat dia belum punya pengalaman melatih di Inggris Tetapi kompeni malah bikin rekor karena jadi tim championship tercepat yang promosi ke Premier League Yakni 39 pertandingan Unggul 1 laga dari Reading dan Leicester City serta Fulham dan Newcastle United dengan 41 laga Tugas berikutnya Brunley adalah menjuari championship Karena mereka cuma unggul 11 poin atas Seville United di posisi kedua dengan 76 poin Pada tengah pekan ini Manchester United berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjemput Brentford di Old Trafford Satu-satunya gol kemenangan MU adalah datang dari Marcus Rashford di blit ke-27 Keeper asal Spanyol Davidea tampil gemilang di bawah mister gawang MU Termasuk saat menggagalkan peluang Kevin Zed dalam posisi 1 lawan 1 Performa apik Dehya juga mendapatkan pengakuan dari Thomas Frank Kami memiliki kualitas untuk melewati barisan pemain belakang mereka Dan Kevin memiliki peluang yang sangat bagus Dia lolos dari hadangan pemain bertahan lawan dan melakukan sentuhan yang luar biasa Namun saya pikir dalam posisi 1 lawan 1 Dehya adalah salah satu yang terbaik di dunia Ujar Frank kepada Manchester Evening News Kemandangan ini juga sangat penting bagi Manchester United Pasalnya dengan tambahan 3 poin membuat mereka kembali ke posisi 4 besar klasemen sementara Premier League Barcelona sudah punya prioritas untuk berusaha transfer musim penas mendatang Kolektor 26 gelar Liga Spanyol itu dilaporkan siap memulangkan Lionel Messi dari PSG Bagai yang bersambut, Messi pun dikabarkan siap pulang ke Barcelona Hal itu diungkapkan oleh jurnalis sepak bola asal Spanyol Julien Belagie Sesuai penuturan Belagie La Pulga dikabarkan siap pulang ke Barcelona karena tertarik dengan rencana pelatih Xavi Hernandez Rencana tersebut adalah Xavi akan memainkan Messi sebagai gelandang Dan hal itu dikabarkan membuat La Pulga tertarik Leo dan Presiden Barcelona Juan Laporta belum berbicara Akan tetapi jelas Barca terus mendorong gagasan bahwa mereka akan melakukannya Kata Julien Belagie Messi sendiri dikabarkan sudah tidak betah di PSG Dia mendapatkan perlakuan buruk dari para penggemar Bahkan bintang Argentina tersebut terus mendapatkan tekanan ketika bermain di stadium Selain karena perlakuan para supporter yang kerap mencemoohnya Faktor keluarga menjadi alasannya Keluarga lebih ingin Messi untuk kembali ke Barcelona dan menikmati sepak bola dengan bahagia Jadi tak ada alasan bagi Messi untuk menolak tawaran kontrak dari klub lamanya Barcelona Penyerang Real Madrid gari Benzema melontarkan pernyataan yang kontras Dengan apa yang pernah diucapkan Cristiano Ronaldo Benzema jadi bintang kemenangan Madrid saat membantai Barcelona 4-0 di Camp Nou Penyerang asal Perancis itu mencetak 3 gol alias setri ke gawang Mag and de Trestigan Benzema lantas melontarkan komentar setelah tampil impresif melawan Barcelona Pernyataan penyerang asal Perancis itu memberikan perbedaan jelas Dengan mantan rekan steamnya Cristiano Ronaldo Saya tidak bermain sepak bola untuk menjadi yang terbaik di dunia Saya bermain untuk malam seperti ini Ujar Benzema Sedangkan Ronaldo saat diwawancara Pismorgan mengatakan ambisi pribadinya untuk menjadi pemain dengan gelar balon d'or terbanyak Bola emas terbanyak dalam sejarah sepak bola Saya akan menyukainya dan saya pikir saya pantas mendapatkannya Saya tahu saya salah satu yang terhebat dalam sejarah sepak bola Ujar Ronaldo Hatrik ke gawang Barcelona jadi yang kedua beruntun buat Benzema dalam kurun waktu sepekan terakhir Sebelum Matrix melawan Barcelona ia juga tiga kali membobel gawang Real Valadolid di pentas La Liga Benzema kini telah mengemas 24 gol dari 30 pertandingan di semua ajang bersama Los Meringues The Gunners saat ini memimpin klasemen dengan hanya 9 pertandingan tersisa Unggul 8 poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua Itu sangat jauh dari peruntungan mereka musim lalu Di musim lalu Arsenal finish di peringkat kelima di Premier League Mereka juga kalah dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir dan gagal lolos ke Liga Champions La KZ kemudian meninggalkan klub di musim panas Berangkat ke Lyon dengan status bebas transfer Tetapi striker asal Perancis itu kini mengatakan bahwa peningkatan drastis tim London Utara tidak mengejutkannya Mengingat kemampuan manajer Michael Arteta Arsenal Saya tidak terkejut Saya bekerja dengan pelatih jadi saya tahu seberapa baik dia bekerja Saya tidak terkejut dengan kesuksesan klub Dan saya senang dengan mantan dengan satu tim saya di sana Ujar La KZ La KZ berada di Emirates Stadium dari 2017 hingga 2022 Mencatatkan 71 gol dan 36 asis dalam 206 penampilan Pemain berusia 31 tahun itu memenangkan Piala Eiffel pada tahun 2020 selama waktunya di klub Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!